Pastikan kalian coba ya, seger pakai seledri ini, fleksibel aja Ini yang sudah saya ungkep nih, mit telur kering 3-4 menit ya Sesekali kita kacau ya, kita masukkan dengan tulang-tulangnya Bumbu dasar, nasi goreng abang-abang, meriah sekali Indonesia Raya Inilah dia, Mie Godok guys Guys, kali ini saya akan bikin Mie Godok Cuaca hujan seperti ini, enak makan yang anget-anget ya Saya pakai sawi hijau Oke Kol putih, potongannya saya bikin agak besar-besar Nah, seperti ini Sekarang, saya potong seledri Seger pakai seledri ini Enak ya Daun bawang Daun bawang saya potong seperti ini Sekitar 1 cm Oke, daun bawang selesai Untuk menghangatkan badan kita Saya kasih cabai rawit Oke, sekarang bahan isiannya Saya kasih bakso sapi Saya kasih 5 buah bakso sapi Kalau di rumah Nggak tersedia bakso sapi Bisa kalian ganti dengan sosis Flexible aja Nggak perlu terlalu mencekam guys Oke Bahan-bahannya segini aja Ini saya kasih Ayam ungkep Ini yang sudah saya ungkep nih Proses ayam ungkep Ada di video saya sebelumnya Ini nanti akan saya switch with Let's go Let's start cooking guys Saya rebus Satu Pak Meat telur kering Nih Tampilkan merknya guys Nah, ini saya masak Sekitar 3-4 menit ya Jangan terlalu matang Nanti kita akan Masak lagi anyway guys Oke Ini akan saya saring guys Oke Let's start cooking Kita mulai dengan Memanaskan minyak terlebih dahulu Nah, setelah minyak panas Kita masukkan Kelur Ini apinya Saya pakai Kecil aja ya Karena saya akan masak pelan Disini nih Bakso ikan Nah, pakai api pelan aja ya Kita iris Tomat Nah, seperti ini Sesekali kita kacau ya Kata orang Malaysia Penonton saya dari Malaysia Orang Indonesia Kita aduk-aduk Kita masukkan Ini nih Ayam ungkep kuning Nah, kita masukkan Dengan tulang-tulangnya Nah, sesekali kita Aduk lagi nih Nah, setelah bahan-bahan masuk Ini saya pakai Bumbu dasar nasi goreng abang-abang Resep bumbu dasar ini Sudah saya upload Di video sebelumnya Kita masukkan semuanya Bumbu dasar ini Sudah matang ya Sudah ditumis dulu Sebelumnya Jadi, nggak perlu masak Terlalu lama nih Disininya nih Tahap selanjutnya Kita masukkan Cabai rawit Sama daun bawang Nah, kita masukkan Kita kacau sebentar Meriah sekali Mie gordo Sekarang lanjut Kita masukkan Air Oke, kalau kalian Mau lebih gurih lagi Sebetulnya bisa pakai Air kaldu ya Cuman, untuk simpelnya Kita kasih Air Biasa aja Oke, selanjutnya Ini mie yang tadi Sudah saya rebus Satu pack Masukkan semuanya Masukkan Sawi hijau Kol Langsung Kita masukkan Lada putih Bubuk Seasoningnya nih Setengah saset Penyedap rasa ayam Sama Saya pakai Setengah saset juga Set Segini nih Kaldu jamur Nah, perlu jamur Sudah masuk Kecap ikan Nah, kecap ikan Kecap asin Nah, kecap asin Sudah masuk Lanjut Masuk Kecap manis sedikit Nggak perlu terlalu banyak Kecap manis Terakhir guys Saya kasih garam Semua bahan-bahan Sudah masuk Sekarang kita Masak beberapa saat Sampai Semuanya Tercampur dengan rata Ini udah terasa Harum banget Aroma ayam Aroma Baso Aroma Kecap ikan Bercampur Bercampur bersatu padu Seperti Indonesia Raya Nah, ini sudah mulai mendidih kembali Kuahnya Menarik sekali guys Ini meriah sekali Enak Gurih Pastikan kalian coba ya Masak hari ini selesai Sekarang Saatnya kita Sajikan Mie godo Inilah dia Mie godo guys Terakhir Saya taburkan Seledri Di atasnya Supaya lebih Wangi Terakhir Kita taburkan Bawang goreng Oke guys Sekian dulu Video kita kali ini Mie godo guys Selamat mencoba Sampai jumpa